Legenda bulat sabit seri 7 pendekar harum jilid 4. Perona pipi, bedan dan minyak wangi kota kecil, jalan panjang. Matahari musim semi seperti wajahnya gadis kecil, akhirnya dengan malu-malu keluar dari lapisan awan, dan dengan hangat menyinari jalan panjang yang amat ramai ini. Tua muda, pria wanita, semuanya menanggalkan pakaian musim dingin mereka, menggantinya dengan pakaian musim semi yang warna-warni, lalu berjalan santai sambil berjemur. Sinar matahari, dan mempertontonkan pakaian baru mereka pada orang lain. Anak-anak kecil bermain dengan riang-riang di jalan, di atas langit yang biru penuh dengan layang-layang warna-warni dengan berbagai bentuk. Musim dingin yang panjang akhirnya berlalu, semua orang sudah siap untuk menikmati kesuka citaan musim semi. Huti Yahwah jadi sangat gembira, menunjuk sebuah kedai teh di pinggir jalan yang merangkap menjual berbagai makanan kecil, dan berkata, mari kita duduk-duduk di sana. Baik, Syuliuks yang segera setuju, kau ke sana dulu. Kau bagaimana aku mau pergi dulu ke salon yang di depan itu. Di depan kedai teh memang ada sebuah salon kecil, di depan pintunya tergantung sebuah papan kayu putih yang tertulis, salon lama milik Yonya Cui. Khusus menjual, perona pipi, medak dan minyak wangi kelas 1. Terima tamuanita untuk membersihkan muka, keramas dan lain-lain. Semuanya dengan harga rata-rata 20 senin. Huti Yahwah agak terkejut ketika melihat Syuliuks yang betul-betul masuk ke dalam salon itu. Kali ini si bocah tua ini bermain apalagi ya yang lebih aneh adalah, tidak saja Syuliuks yang masuk ke salon itu, bahkan masuk ke pintu belakang yang bergor dan kain kapas, begitu masuk tidak keluar lagi. Huti Yahwah telah makan habis banyak sekali bakpao dan kue, juga telah minum habis 2 teko teh manis, masih juga tidak melihat Syuliuks yang keluar. Kemudian dari dalam keluar seorang tua berjenggot putih dan berwajah sabar, berjalan dengan tongkat panjang, sampai... Di depan Huti Yahwah, dan duduk di kursi yang ada di pinggirnya dengan tidak sungkan-sungkan, lalu memesan 1 mangkok besar ham, 20 roti bakar dan 2 piring kepiting, dan makan dengan lahapnya. Huti Yahwah memandang sampai terkesima. Untung dia bukan seorang yang benar tolol, jadi masih bisa tahu bahwa orang tua itu adalah Syuliuks yang... Kau si haram jadah. Mengapa kamu membuat dirimu jadi begini jelek Syuliuks yang sama sekali tidak menggubrisnya, setelah makan lalu berdiri, mengelap mulutnya lalu pergi. Huti Yahwah cepat-cepat berdiri dan ingin pergi bersama dia, namun ada seorang pegawai kedai yang membawa sebuah teko teh besar berdiri di hadapannya, Memandangnya dengan matu yang dipicinkan, sambil berkata dengan senyum sinis, Cuan besar, setiap tamu yang makan di tempat kami ini, bayar dulu baru pergi, cuan besar, betul atau tidak tentu saja betul, setelah makan ya memang harus bayar. Harus dengan uang, tapi yang tidak beruntung adalah cuan besar hu ini tidak punya kebiasaan membawa uang tidak bayar lalu pergi tentu saja bisa, Meskipun ada sepuluh pegawai kedai semacam ini yang menghadangnya juga tak mampu menghentikannya. Cuma sayangnya tuan besar kita ini tidak punya muka yang demikian tebal. Oleh karena itu ia terpaksa duduk lagi, asal tidak pergi, tak usah buruan bayar, Sebab di kedai teh semacam ini, tamu mau duduk berapa lama pun boleh, mau duduk dari pagi sampai malam pun boleh. Pegawai teh itu memang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ia pergi kemanapun, Matthew yang dipicinkan itu terus meliriknya. Pas hutiyahwa sedang risau, tiba-tiba ia melihat keada tangan seorang yang pasti bisa bantu dia membayar. Dia adalah seorang gadis langsing yang rupawan, berpakaian sederhana, wajahnya yang cantik itu tidak berbedak, Di dalam sepasang matanya yang amat bening itu seolah-olah menyimpan rasa duka yang dalam, Yang membuat ibah hati setiap pria yang memandangnya. Semua metode dari orang-orang yang ada di kedai teh itu tidak dapat dialihkan dari dirinya, Dan setiap orang mulai merasa jantung mereka berdetak lebih cepat. Tapi siapa sangka bunga yang demikian indah ini jatuh ketumpukan tahi sapi. Yang dia cari bukan orang lain, tapi justru adalah si muka tebal yang mau lari setelah makan tidak mau bayar itu. Tentu saja hutiyahwa mengerti apa yang sedang ada di pikir orang-orang itu, Sebab dulu dia masuk jebakan dengan care ini. Sampai ketika dia menodongkan pisau di tenggorokannya, Baru dia tahu gadis cantik yang kelihatannya lemah dan pendiam itu sebenarnya lebih kejam dari siapapun. Si gadis sudah duduk di sisinya, memandang lekat padanya, Sinar matanya sedih dan memohon, Sambil berkata dengan suara yang tak terdengar orang lain, Aku bayarkan bonmu, kau ikut aku pergi. Perkataannya dan ekspresi wajahnya sama sekali berbeda, Mau tidak mau hutiyahwa jadi tertawa. Sekalipun aku tidak ikut kau pergi, kau pun akan membayarkan bonku. Suaranya juga sangat lirih, Kakinya sudah menginjak kaki si gadis di bawah meja, Sepertinya pada kali ini giliranmu yang mesti menuruti perkataanku. Si gadis memandang dia lama sekali, Tiba-tiba air matanya bercucuran seperti mutiara-mutiara yang jatuh. Mohon kak, pulanglah denganku, Ibu mertua dan anak kita semuanya sakit keras, Apakah kakak tidak mau pulang untuk menjenguk mereka? Apakah kakak tidak tahu bahwa betapa susahnya aku mencari kakak? Kali ini suaranya tetap lirih, Tapi sudah cukup jelas terdengar oleh orang-orang yang berdekatan dengan mereka. Kata-kata belum selesai diucapkan, Sudah ada puluhan pasang net melihat ke arah Hutiawa, Tapi pasang net semuanya memperlihatkan perasaan menci, Marah dan memandang rendah. Hutiawa tiba-tiba merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi seekor tikus yang gemuk, Besar, kotor dan busuk. Kalau tidak buruan pergi, Mungkin akan dikeroyok dan dipukuli sampai babak belur. Sebuah uang parak yang jumlahnya cukup untuk bayar bon makannya, Telah dijejalkan ke dalam tangannya dari bawah meja. Di jalan yang panjang itu, Sebuah kereta datang dan berhenti di depan pintu kedai ini. Hutiawa terpaksa pergi dengan dia. Tiga gadis yang lain sudah menunggu di dalam bilik kereta, Hutiawa menetapkan hati untuk nekat saja, Lalu dengan berani duduk di tengah-tengah mereka, Tangannya memeluk pinggang dari gadis yang pertama itu. Tak disangka kau adalah istriku. Dia berkata sambil cengengesan, Istriku yang tercinta, Mau membawaku kemana empat gadis itu seluruhnya merenggutkan muka, Dan memandang dia dengan dingin. Hutiawa tidak ambil peduli. Sebab tenaganya sudah pulih, Dia seorang diri sudah cukup untuk melawan empat orang gadis ini. Apalagi Culiuk Siang tak akan jauh darinya, Seandainya sekarang dia duduk di atas gebong ini, Hutiawa tak akan merasa aneh, Sebab dia selalu menaruh kepercayaan pada Culiuk Siang. Sebenarnya kau mau membawaku kemanapun juga boleh. Hutiawa berbicara seperti terjadi sungguhan, Dikarenakan kau sudah jadi istriku, Pasti tidak akan membunuh suami tercingkan. Kota kecil itu dekat dengan sebuah sungai. Ketika kereta berhenti, Sudah sampai di pantai sungai. Di tempat ini rumput liar bertumbuh, Dan suasananya sepi tidak ada orang. Sungai tertutup kabut tipis, Dari kejauhan terlihat beberapa layar kapal, Dan sayut-sayut terdengar nyanyian gadis desa Jiangnan di bulan Maret, Suasana musim semi sudah kental sekali. Hutiawa menekuk-nekuk pinggang di tengah hembusan angin musim semi, Berguman pada diri sendiri, Tidak tahu dari mana bisa dapat sedikit arak untuk diminum, Walaupun di dalam arak ada obat dius pun tetap akan kuminum. Empat gadis itu melototkan metu dengan marah. Waktu itu kami menangkapmu dengan memakai obat dius, Kau pasti tak mau mengaku kalah. Kandang anjing itu, Ciu Liu Xiang yang licik dan licin itu memang memperoleh sedikit keunggulan dari kami, Karena kami lengah, Lalu kau pasti menganggap kami adalah orang yang mudah ditindas. Maka pada kali ini kami mau melawanmu dengan ilmu silat yang sebenarnya, Supaya kau kalah pun tetap merasa kagum kepada kami. Kami cuma mau tanya, Kali ini jika kau kalah di tangan kami, Kau akan bagaimana empat gadis itu semuanya fasilidah, Namun membuat marah Hutiawa yang dengar. Jika kalian mau melawanku dengan ilmu silat yang sebenarnya, Terpaksa aku melayani. Dia berkata sambil tertawa, Jika aku kalah, Terserah kalian mau berbuat bagaimana, Tak akan ingkar janji siapapun mesti mengakui bahwa Hutiawa adalah jago kelas wahid, Di dunia persilatan, 72 jurus kupu-kupu melintasi bunga yang diciptakannya, Lebih-lebih adalah jurus-jurus sakti yang langka. Tentu saja dia tak akan kalah di tangan keempat nona ini, Maka dia tertawa dengan gembira sekali. Seolah-olah keempat nona ini merasa dia kurang cukup gembira, Ternyata lalu membuat satu hal yang lebih mengembirakan. Tiba-tiba mereka melepaskan sebagian besar baju mereka, Memunculkan kaki mereka yang panjang, Gempal dan amat kinyal, Serta pinggang mereka yang langsing, Lincah dan pandai bergoyang. Walaupun wajah mereka tidak berbedak, Namun tubuh mereka dilumuri minyak yang bisa memelihara kelembutan kulit. Dilihat di tengah cahaya matahari, Kulit mereka sama mulus dan halusnya seperti kain sutra yang mahal. Sekarang senjata mereka sudah dikeluarkan, Yaitu sebilah golok, Sebilah pedang, Sepasang poan koantit, Sejenis senjata mirip pala tulis Tiongkok kuno, Dan sepasang eme Ethan Shouichi, Sejenis senjata yang mirip lembing pendek. Meskipun semua senjata mereka dibuat dari baja tempaan, Tapi lebih pendek separuh dari senjata yang umum dipakai orang, Sehingga kelihatannya mirip dengan mainan anak-anak. Hutiyahwa merasa ini asyik sekali, Bahkan damdiam berharap Tchuliuks yang datangnya jangan terlalu cepat. Si gadis yang bermata besar itu sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkannya, Lalu berkata dengan tersenyum dingin, Kalau kau merasa ini hal yang mengasyikan, Aku jamin bahwa segera kau tidak merasa asyik lagi Yang dikatakannya memang benar, Cepat sekali Hutiyahwa sudah tidak merasa asyik lagi, Bahkan betul-betul membahayakannya. Senjata mereka memang pendek dan kecil, Namun jurus-jurus mereka semuanya cepat, tepat, ganas dan dasyat. Pinggang dan kaki mereka bergerak dengan amat lincah, Ketika bergerak, persis seperti ikan di dalam air. Ikan tidak berpakaian. Yang dipakai keempat gadis ini cuma sedikit lebih banyak dari ikan. Banyak bagian tubuh yang tidak seharusnya dilihat orang sudah terlihat oleh orang, Lebih-lebih ketika mereka bergoyang, melompat dan menendang. Keadaan ini sering membuat jantung orang laki-laki berdepak kencang, Napas memburu, dan tidak bisa tenang lagi. Kalau orang laki-laki ini menonton dengan duduk enak di samping, Tentu akan merasa nikmat sekali. Tetapi bagi seorang laki-laki yang mungkin saja lehernya dipenggal golok atau jantungnya ditikam pedang, Maka ini adalah keadaan yang sangat menakutkan. Apalagi orang laki-laki semacam hau tiahwa ini. Dia juga tahu bahwa keadaan ini dapat menimbulkan pengaruh yang amat buruk baginya, Tapi sayangnya walaupun dia tidak ingin melihat pun tidak bisa. Dia harus melihat mereka, setiap gerakan mereka harus dilihat dengan amat cermat, Jika tidak maka mungkin tenggorokannya segera bertambah satu lubang. Sebab di tangan mereka bukanlah mainan, tapi senjata yang mematikan. Yang paling celaka adalah, daya lihat hutiyahwa luar biasa bagusnya, Bahkan gerakan-gerakan daging kaki mereka pun bisa terlihat jelas sekali olehnya. Melihat keadaan demikian, pasti akan membuat siapapun tidak bisa tahan, Bahkan mungkin saja nyawa bisa melayang. Hutiyahwa mulai berharap lagi, yaitu berharap Chuliuksiyang cepat datang. Jika Chuliuksiyang yang melawan mereka, dia bisa menonton di pinggir, Itu akan asik sekali, meskipun dia menonton tiga hari pukul tiga malam juga tak akan bosan. Tapi sayangnya dia menunggu setian lama, bayangnya Chuliuksiyang pun tidak kelihatan. Kamu tidak usah menunggu lagi, kata si gadis bermata besar, Chuliuksiyang yang tiba-tiba berubah jadi kakek itu tak akan datang. Kakek apa ternyata hutiyahwa juga bisa pura-pura bodoh. Kakek yang mana kau kira kami tidak tahu si gadis yang tubuhnya paling aduh. Hei itu berkata sambil tertawa dingin, Dengan metu sendiri kami melihat dia masuk ke dalam salon nyonya cuy, Dan dengan metu sendiri kami melihat kakek itu keluar, Dan duduk bersamamu untuk makan bakpao. Apakah kau masih kira kami tidak dapat mengenalinya sebagai Chuliuksiyang? Apakah kau kira kami semua adalah babi hutiyahwa mengharapkan mereka berbicara, Lebih banyak lebih baik, Sebab siapapun ketika berbicara, gerakannya akan jadi pelan. Maka dia tanya lagi, Mengapa kalian tahu bahwa kakek itu tak akan datang? Karena kami sejak ini telah mempersiapkan beberapa orang untuk menghadapinya, Jika sekarang dia belum mati, berarti nasibnya masih baik. Kalian menginginkan dia mati hutiyahwa berkata, Seandainya dia bukan Chuliuksiyang lalu bagaimana kalau begitu anggap saja kami salah membunuh orang. Si gadis yang paling lemah lembut itu berkata, Salah membunuh satu dua orang, itu hal yang sangat biasa. Memang sangat biasa, Kalau begitu salah membunuh 70-80 orang pun tidak apa-apa. Hutiyahwa berkata sambil menghela nafas, Namun lain hari ketika kalian teringat hal ini, Malamnya pasti tidak bisa tidur, Dan roh-roh gentayangan itu akan mengunjungi kalian. Kau jangan cemas, Kami pada malam hari tidurnya selalu enak kok sekalipun kalian bisa tidur, Mungkin bermimpi bahwa roh-roh gentayangan itu sedang membuka celana kalian. Kamu buang kentut, Catatan, Ini adalah semacam ungkapan bermakna ganda, Bisa betul-betul buang kentut, Tapi seringkali dipakai untuk memaki atau menyindir orang yang perkataannya yang ngaco belu. Buang kentut? Siapa yang kentut? Hutiyahwa berkata, Jika ada orang yang kentut, Itu pasti bukan aku, Aku selamanya tidak dapat buang kentut, Tidak boleh, Sama sekali tidak boleh. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berkata, Bagaimana boleh seorang pria dewasa menipu nona-nona kecil? Jelas sekali kau lebih bisa buang kentut dari siapapun, Bagaimana boleh berkata tidak bisa? Kalau kau tidak bisa lalu siapa yang bisa? Di dunia ini masa ada orang yang lebih bisa buang kentut dari muhutiyahwa tertawa keras. Aku sudah tahu kau tidak akan mati, Seumur hidup aku belum pernah melihat ada orang yang nasibnya lebih baik darimu, Bagaimana kau bisa mati di pinggir sungai? Ada sebuah batu besar, Dan Chuliuks yang berdiri di atas batu itu, Tangannya membawa setumpuk topi, Paling sedikit ada enam sampai tujuh topi. Tadinya di atas batu besar ini jelas-jelas tidak ada orang, Tapi tiba-tiba dia sudah berada di atas batu itu. Air muka keempat gadis itu berubah, Dan dengan mendadak menyerang gencar sebentar, Lalu bersama-sama melayangkan tubuh mau melarikan diri. Cepat tangkap satu Chuliuks yang berkata nyaring, Dapat tangkap satu saja sudah boleh, Sayangnya seorang pun tidak berhasil ditangkap hutiyahwa. Sebenarnya dia telah menangkap gadis yang kakinya paling panjang itu, Dia telah mencengkeram betisnya, Namun sebentar saja sudah terlepas dari tangannya. Gadis-gadis ini betul-betul lebih licin dari ikan. Air bercipratan dan beriak, Keempat gadis itu sudah terjun ke dalam sungai, Sebentar saja sudah tidak terlihat lagi bayangan mereka. Hutiyahwa terpaksa memandangi tangannya yang penuh dengan minyak. Gadis-gadis yang demikian cantik ini, Kenapa mesti membuat dirinya seperti ayam goreng yang banyak minyaknya? Kenapa mesti menoleskan minyak ke seluruh tubuh mereka? Hutiyahwa berkata sambil menghela nafas, Jika lain hari aku punya istri, Asal tubuhnya ada sedikit minyak saja, Aku akan pukul pantatnya dengan kayu besar. Memang ada seorang yang mesti dipukul pantatnya, Dan orang itu adalah kau betul, Aku memang mesti dipukul pantatnya, Karena tidak berhasil menangkap seorang pun Hutiyahwa menjadi gusar, Tapi kamu bagaimana? Kamu kan bukan tidak punya tangan, Kenapa kamu sendiri tidak menangkap mereka Ciu Liuqs yang menghela nafas panjang? Kenapa kau tidak bisa berpikir dengan otak, Bahwa orang bergengsi seperti aku ini, Bagaimana boleh mencengkeram kaki wanita Hutiyahwa mendelikan matanya dan memandang dia lama sekali, Tiba-tiba tertawa keras sampai tak bisa menegahkan pinggangnya. Masih ada satu hal lagi yang pantatmu mesti dipukul, Kata Ciu Liuqs yang, Apa itu tadi ketika kau mengakali mereka supaya berbicara denganmu, Kau sudah ada beberapa kesempatan untuk menaklukan mereka, Paling sedikit bisa untuk menaklukan dua orang di antara mereka. Jelas sekali sudah ada lubang di dalam jurus-jurus mereka, Tapi kau tidak bisa melihatnya seperti orang buta saja, Bagaimana aku tidak bisa melihatnya? Ticua berkata, Cuma sekalipun tidak setinggi gengsimu, Aku juga punya gengsikan? Bagaimana boleh tanganku menjamah tubuh-tubuh gadis yang nyaris telanjang itu? Dia sejak tadi tertawa terus, Lalu tiba-tiba berhenti tertawa, Dan mendelikan matanya lagi. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku punya kesempatan itu? Apakah kau pada saat itu sudah datang? Jika aku tidak datang, Bagaimana aku bisa melihatnya? Ciu Liuqs yang berkata dengan santai, Jika aku tidak melihatnya, Bagaimana aku bisa tahu? Hutiahwa mendelikan matanya, Dan memandang dia seperti seekor ayam jantan besar Yang sedang memandang seekor lipan, Seraya tertawa dingin terus. Bagus! Bagus sekali ya! Ternyata sejak tadika sudah datang, Bersembunyi dan menonton di samping Hutiahwa menggelengkan kepala menghela nafas Dan berkata dengan marah, Sahabatmu sewaktu-waktu bisa dipenggal lehernya, Namun kau bersembunyi dan mengintip paha-paha wanita. Tidak malukah kau aku malu? Sebenarnya aku sangat malu. Ciu Liuqs yang berkata, Tapi tiba-tiba aku terpikirkan jika kau adalah aku, Mungkin sampai sekarang masih mengintip dan belum keluar. Dia meneruskan dengan gembira, Begitu terpikir hal ini, Maka sedikitpun aku tidak merasa malu. Hutiahwa menghela nafas lagi, Kamu kok begitu mengerti aku? Masa kau adalah cacing gelang di dalam perutku? Sejak tadi kereta itu pergi, Pergi dengan membawa baju-baju yang dilepas gadis-gadis itu. Apa asal lusul gadis-gadis itu? Siapakah yang menyuruh mereka? Dilihat dari kepandaian dan kecerdikan mereka, Pasti sejak kecil mereka sudah menerima gemblengan khusus yang amat berat. Orang yang dapat mengembeleng gadis-gadis berusia 15-16 tahun itu menjadi orang-orang hebat, Tentu saja adalah orang yang luar biasa hebat. Di belakang gadis-gadis itu, Sangat mungkin ada satu organisasi yang punya kekuatan besar, Yang mendukung dan mengendalikan mereka. Di dalam situasi begini, Jika mereka berurusan dengan seseorang, Pasti tak akan berhenti begitu saja. Hutiehwa menghela nafas panjang, Sebenarnya aku pun merasa diriku pantas dipukul pantat, Karena membiarkan mereka semua lari. Lalu kenapa kamu tidak menangkap 1-2 orang di antara mereka yang tadi melawanmu? Masa kau bisa tahu asal-usul mereka dari beberapa topik ini? Aku sama sekali tidak usah menanyai asal-usul mereka mengapa karena aku memang sudah mengenal mereka. Kata Ciliuk Siang, Mereka semua adalah bekas murid tuan pedang besi, Yang diusir oleh guru mereka sendiri, Setelah beberapa tahun berkelana di dunia persilatan, Semangat mereka kian merosot, Sehingga mau mengerjakan apapun. Kali ini mereka hanya dibayar 10 tahil perak untuk menghadapi seorang kakek yang berjenggot putih, Tapi sekalipun telah terima transaksi ini, Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang mengupah mereka. Apakah mereka tahu bahwa si kakek yang berjenggot putih ini adalah Ciliuk Siang barangkali tidak tahu, Jika tidak mereka mungkin tak akan terima pekerjaan ini. Ketika kamu baru keluar dari salon Nyonya Cui dan duduk untuk makan, Mereka sudah bisa mencari orang untuk menghadapimu. Hutiahwa menghelana pas panjang, Sungguh hebat keempat nona ini mungkin bukan mereka sendiri yang hebat, Tapi di daerah sekitar sini pasti ada orang-orang mereka, Yang pasti hebat-hebat semua, Sehingga keempat nona itu mau melakukan apa saja juga sangat mudah. Dia menetuk punda Hutiahwa sambil berkata, Oleh karena itu kita masih harus berjalan pisah, Dan aku yang jalan duluan. Mengapa? Karena si kakek yang berjenggot putih ini telah dikenali orang, Sehingga tak bisa lagi diteruskan. Maka kau mau pergi lagi mencari Nyonya Cui? Masa dia juga seorang ahli penyamaran. Kenapa aku belum pernah dengar hal-hal yang kau belum pernah dengar memang amat banyak? Kali ini kamu mau dia merubahmu jadi apa aku tidak dapat memberitahumu? Mungkin masih kakek, mungkin pedagang yang perutnya buncit, Mungkin pria yang gagah, mungkin pelajar yang lemah, Pokoknya adalah orang yang belum pernah kau jumpai, Bahkan aku sendiri juga belum pernah lihat, Tapi aku pasti ada di dekatmu. Dia meneruskan, Aku berbuat demikian semuanya demi keamananmu, Jika sampai kamu pun tak bisa mengenaliku, Apalagi orang lain? Dengan begini aku baru bisa melindungimu. Sambil menghela nafas, Aku memperlakukanmu sungguh jauh lebih baik daripada kau memperlakukan ibumu, Hotiehwa terus merabah-rabah hidungnya. Gaya dan sikapnya merabah-rabah hidungnya, Sudah hampir mirip Cui Liuk Siang. Namun ketika Cui Liuk Siang merabah hidung, Biasanya tidak pernah tertawa, Tapi Hotiehwa tiba-tiba tertawa, Sampai tidak bisa menegakkan pinggang. Kau tertawa apa tiba-tiba aku terpikir satu hal yang amat lucu, Jikalau kau berubah jadi seorang gadis, Pasti banyak orang laki-laki yang naksir padamu, Jika di antaranya ada seorang pemerkosa, Itu akan asik sekali. Terima kasih. Terima kasih.